halus banget halus banget kan apa gue bilang lebih halus dibangkan es root setuju? setuju ya gue laporkan masih dari sepul hokkaido hari terakhir dan kita udah check out tadi nanti pesawat kita itu jam berapa ya? jam limaan jam limaan jadi kita udah check out kita langsung berangkat ke airport bukan sekarang sekarang masih jam setengah sebelas mau cari makan dulu perasananya asik ya dari salju kemarin terus kan sepanjang seharian kayaknya eh termasuk 2 hari yang lalu deh jadi udah selama 2 hari saljunya jadi soft banget guys bener-bener soft banget kerjaan kita cuma mainin es doang guys so saljunya banyak banget kiri oh guys kita lihat pergerakan halusnya tuh halus banget sampai kita injek dia kena angin terbang oh gila banyak banget oh gila banyak banget ayo 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 ikutin kita terus biar teman-teman bisa ngerasain juga saljunya banyak banget it's really heavy serius ini bener-bener hujan salju yang paling deras yang pernah gue temuin selama gue tinggal di jepang asik asik banget oh snow museum snow museum wuuu guys hahaha gimana guys penampakan hokkaido government buildingnya bagus kan hahaha gak tau masih berfungsi atau enggak kayaknya sih masih masih dipakai kok bangunan bersejarah ini lihat ada seleknya apa benderanya itu adalah bendera hokkaido terus kalau kita lurus kesini itu semuanya kantor-kantor guys tuh semua kantor lurus banget tuh dan sekarang pas banget banyak buat saljunya banyak juga turis-turis dari luar terutama nih mbak-mbaknya pasti dari Indonesia mau coba ayo kita liatin pasti mbaknya dari Indonesia kan ya iya salam kenal ya mbak ya apa gue bilang bener kan soalnya kedengeran dari tadi 1,2,3 udah berapa hari disini? enggak aku kerja di Tokyo udah berapa lama? udah 6 tahun baru 6 tahun sih enggak sih ini baru pertama kali kok ke Hokkaido ini malah udah 2 kali mix ini wah luar biasa pasti ini millennial-millennial di Jakarta percaya deh emak-emak ya sorry guys emak-emak katanya tapi masih keliatan millennial kok bye oke ya thanks bye yo there's many people in hi guys kita udah kelar dari Hokkaido government building sekarang kita mau pindah lagi tempat lain karena ya kita cuman liat bangunannya doang karena kita gak bisa masuk kan jadi mau langsung pindah what the hell this guy doing pindah sambil ini berikutnya kita mau ke apa namanya clock tower terus kita mau ke jinja jinja itu shrine dan gak lupa kayaknya karena kita udah lapar kita mau makan soup curry soup curry itu di Hokkaido Sapporo itu terkenal banget soup curry jadi kita liat makanannya kayak gimana soup curry itu lapar banget guys guys kita lagi ada di soup curry treasure ini juga terkenal di Sapporo toko ini ya banyak juga sih yang lain kayak garaku soup curry tapi itu terlalu rame males nunggunya kalau ini juga gak kalah terkenalnya karena kita datang cepet jadi gak perlu ngantri tapi kalau yang di garaku itu gila itu ngantri sampai kepanjang banget sebelum mereka buka juga ada ngantri kalau disini kan enggak jadi kita udah pesen yang paling terkenal itu chicken ya soup curry kita liat rasanya kayak gimana we are really exciting dan karena lapar oh it's ours oh rice no it's fine do you wanna use epron ok ok then when they come they can say rice simasen ya tari epron kasikomarimashita ah betul 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 it's chicken itadakimasu so selamat menikmati selamat menikmati guys ini gak kalah treasure ini gak kalah sama yang garaku itu di belakang sini mana tuh gak kalah serius itu antriannya itu panjang banget ini sampai ke bawah tadi lihat sendiri jadi gak kalah sama yang ini serius rame sama-sama yang enak pantas aja sih karena enak sampai orangnya banyak gitu kan luar biasa top marko top serius kalau teman-teman ke Sapporo wajib nyobain Socorro Garaku atau di ini treasure ah enak banget ini guys toko nya treasure orang-orang numpuk lagi tuh oh dia sampai keluar udah bingung karena antriannya panjang banget gak percaya datang sendiri oh my goodness gede banget guys ada bahasa Indonesia nya gila selamat datang Pau Ketan ini terlalu sedap mesti coba paling mantap selamat datang Nijo Kani Ichiba ada bahasa Indonesia nya keren guys ada bahasa saya juga tapi craps nya gede banget serius tangan gua kurang gede banget bayangin ini cuma kakinya doang satu ekor berapa gede amazing tapi yang lebih amiss bikin gua kaget itu bahasa Indonesia nya there is Indonesian yeah indonesia king craps oh ini pasar tradisional semacam pasar tradisional di otaru juga kemarin kita di otaru dan terkenal banget emang Sapporo itu Hokkaido terkenal sama craps nya jadi banyak banget kepiting dan bentuk kepitingnya itu beda dibandingkan kepiting di indonesia karena dia lebih banyak duri-durinya itu loh duri-duri apa ya bentuknya aneh gitu lihat kepitingnya lihat ada berapa jenis kepitingnya banyak banyak jenisnya oh magro ebi kerang-kerangan oyster skil kerang-kerangannya ini bukannya itu ya apa yang di tempat-tempat basah gitu loh nih 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 mereka makan ya apa ya lihat guys ini 4300 bentuknya kayak gini kalau ini merah ini sama ini kayaknya beda juga nih ini 9900 8000 ini beda banget kelihatan jelas duri-durinya beda wuh 1 juta gila kedip banget oh my god 27.000 yen kecil banget guys gila selanjutnya itu ya itu jam jam dude jam ya guys udah sampai di Sapporo tidak lupa juga kita mencari yang punya yang punya kawasan tuan tanahnya tuan tanahnya Sapporo gitu apa apa ini ayo belakangnya ayo kita kasih lihat jenjeng shrine shrine di Sapporo jadi udah semestinya kita harus apa ngunjungin tuan tanahnya untuk mengucapkan salam ya kan dimana-mana kan harus ngeucapin salam dulu kayak di Indonesia juga kan ya gak kemana-mana gitu harus permisi dulu sama ini permisi dulu tapi permisinya pas kita udah mau pulang ayo kita lihat ya dalamnya kayak gimana sekarang awal ayo 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 Guys, Sampor itu Emang bener-bener kota besar ya Kalau gue bilang Soalnya sepanjang Jalan gue muter-muter di sekitar stasiun ini Tapi udah jauh dari stasiun ya Itu masih banyak gedung-gedung gede gitu loh Ini udah lumayan jauh loh Dari stasiun itu kurang lebih Berapa nih 1 km lebih Tapi Apa ya Suasana kota bisnisnya masih terasa Banyak gedung-gedung besar gitu Emang ini kotanya besar banget Lebih kecil dibandingkan Osaka Tapi lebih gede dibandingkan Kyoto atau Yokohama Ini gede Terus Transportasinya udah bagus Ada bus Ada kereta Ada subway Bener-bener Transportasinya bener-bener bagus Bener gue Ditambah lagi Mereka masih punya tram Coba Dan tramnya gak tua Mereka punya tram juga Gila kan Waktunya Makanan penutup Dessert The Light House Coffee Tambah area Makanan penutup Makanan penutup Dessert Gel Suasatan Makanan penutup Dessert guys siang hari odori park itu keliatannya kayak gini guys rame banget pengendaranya cewek guys ibu-ibu ternyata clock towernya ada di tengah-tengah jalan nggak di tengah juga sih maksudnya di perempatan ternyata ternyata oke guys perempatan ini perempatan jalan utamanya dan kalau kita lihat disini itu clock towernya clock towernya cuman kayak gini karena ini bangunan bersejarah ya jadi masih bisa dirawat dengan baik sampai bisa menarik turis kan salah satunya menarik perhatian gua padahal cuman kayak gini doang harusnya Indonesia bisa lebih memperhatikan lagi jagar budaya di Jakarta atau di kota-kota lain supaya bisa menarik perhatian turis juga kan jadinya kan bisa buka lapangan pekerjaan juga kan kalau turisnya nambah ya bisa ngurangin ini juga pengangguran bisa meningkatkan pendapatan orang-orang daerah dari situ nggak ada yang spesial sebenarnya jujur aja nggak ada yang spesial sama clock tower ini ada boneka salju yang mana yang boneka salju yang ini yang ini yang ini yang ini yang ini yang ini yang itu boneka sebagainya guys itu tokonya tem toko gua beli ini kalungnya cacok buat ngelamar cacok itu tokonya empat derajat peridol yang dosi jadi teman-teman kalau mau travel jangan takut mulai aja mulai travel yang takut itu biayanya ya sama gua juga sama makanya kita backpack berangkatnya kan termasuk trip kali ini gua udah nge trip dari selatan sampai ke utara yang belum itu fukuoka kyushu hiroshima nagasaki daerah-daerah situ dan yang lainnya almost all dan ya sampai sini dulu video kita kali ini buat gua Hokkaido itu sangat recommend terutama kalau teman-teman yang pengen lihat salju seberapa lembutnya salju di Hokkaido itu lebih lembut dari serut harus datangnya pasti bulan dua hai guys sampai sini dulu trip kita kali ini thanks for watching and see you guys again soon bye bye sayonara Sapporo sayonara makasih ya udah nonton vlog ini jangan lupa like subscribe dan komen bye bye bye